Ya, terima kasih pada saat hari ini kesempatan diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema yang diberikan, akal budi dipulihkan apabila hidup dalam kesatuan tubuh Kristus. Atau juga dalam kesatuan tubuh Kristus, akal budi dipulihkan. Bisa dibolak balik. Nah, untuk mencapai kepada tujuan seperti yang dibuatkan tema hari ini, ada beberapa hal yang kita perlu belajar. Kita tidak pernah berhenti belajar, tapi kita terus mau belajar. Nah, untuk hal ini, pagi ini supaya tercapai tema yang diberikan pada saat pagi hari ini. Saya berikan dengan satu kata, yaitu sikap. Sikap ini adalah bentuk akronim. Nah, apa yang pertama sikap ini yaitu tentang S-nya setujuan. Jadi, kalau kita percaya kalau hidup kita setujuan dengan Tuhan, maka inilah menjadi cikap bakal pertama bagaimana supaya terwujud apa yang diberikan tema hari ini. Saya baca dengan satu ayat, Roma 12, ayat 2. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kandah Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, kita harus setujuan dulu ketika kita membaca firman Tuhan ini, bagaimana yang belum sesuai, bagaimana yang belum selaras dengan firman Tuhan. Karena kata janganlah itu berupa larangan. Janganlah itu satu perkataan firman, supaya kita tidak seperti itu. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi, kita punya sikap, yaitu setujuan dengan apa kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Jadi, jangan keterbalikannya. Tuhan bilang jangan, kita lakukan. Tuhan suruh lakukan, kita tidak lakukan. Ini harus selaras. Maka harus setujuan dengan maksud dan kehendak Tuhan. Jadi, gampang-gampang susah sebenarnya. Susah kalau kita memang tidak mau berubah. Susah kalau kita mau berjalan menurut kehendak diri sendiri. Susah kalau kita ingin mengikuti keinginan daging kita. Tetapi kalau kita punya prinsip dalam hidup, hidupku harus setujuan dengan Tuhan. Hidupku harus selaras dengan Tuhan. Hidupku harus sesuai dengan maksud dan pencana Tuhan. Kalau aku hidup dalam dunia ini. Ada maksud-maksud Tuhan. Ini yang perlu kita sikapi. Sehingga cara kita berpikir itu akan berbeda dengan orang dunia. Cara kita bercita-cita akan berbeda dengan orang dunia. Kenapa? Karena kita sudah menentukan dalam hidup kita. Hidupku harus setujuan dengan Tuhan. Walaupun bertentangan dengan kehendakku. Bertentangan dengan kemaunku. Bertentangan dengan keinginanku. Tapi aku harus punya prinsip hidup. Setujuan dengan Tuhan. Kalau ini kita ambil sikap setujuan ini. Maka akal budi dipulihkan. Artinya akal budi dipulihkan. Cara kita memandang dalam sebuah masalah. Berbeda dengan cara orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Cara membangun. Nah sebagai contoh. Kondisi sekarang ini. Kondisi di mana sedang merebak. Pandemi COVID-19. Sebagian orang memandang dari sisi yang negatif. Apa yang dilihat? Oh makin susah hidup. Ekonomi makin terpuruk. Pelayanan juga sudah makin terbatas. Itu sebagian orang. Tapi Tuhan katakan. Kalau aku yang sudah bertindak. Tidak ada yang bisa untuk membatasi. Tuhan melihat bahwa dalam dunia ini. Ada pengertian yang error. Pengertian yang menyempang. Daripada apa sesungguhnya. Maksud Tuhan. Tuhan mau supaya ada kesatuan dalam tubuh Kristus. Tetapi yang kenyataannya. Manusia belokkan kepada yang lain. Apa yang dibelokkan? Pertama pengertian gereja itu. Karena manusia mulai mengalihkan pengertian gereja itu. Bukan tubuh Kristus. Tetapi gedung. Maka gedung dipoles-poles. Yang sudah bagus diperbagusi lagi. Musik yang sudah ada diganti lagi. Musik yang lebih bagus lagi. Jadi fokusnya yaitu memoles benda mati. Tuhan lihat dari sorga ini. Kita butuh tempat. Tapi bukan itu menjadi utama. Tapi yang utama. Kesatuan dalam tubuh Kristus. Artinya yang perlu dipoles. Yang perlu dibenahi adalah manusianya. Karena Yesus Kristus mati. Bukan buat gedung. Bukan buat bangunan. Tapi Yesus mati. Buat jiwa-jiwa. Yang tidak terjangkau. Jiwa-jiwa. Yang sudah dalam sebuah komunitas. Itu menjadi pokok persoal utama. Karena Yesus Kristus tergantung di kawas salib. Darahnya tercurah. Supaya jiwa-jiwa banyak dipulihkan. Jiwa-jiwa banyak hidupnya diubahkan. Jiwa-jiwa mempunyai pengharapan dalam hidup. Makanya kita yang sudah tergabung di dalam kelompok atau grup atau komunitas kingdom family ini. Kita harus punya sikap. Itu apa? Setujuan dengan Tuhan. Kalau kita membuat dalam hati kita sebuah keputusan. Hidupku harus setujuan dengan Tuhan. Aku tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Ini harus ada. Aku tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berupa oleh pembaruan budiku. Sehingga terbuka wawasan lebih luas. Sehingga kamu dapat membedakan. Disening spirit. Kita dapat membedakan. Ini secara alam roh. Bukan secara alam nyata. Alam roh. Kita tahu. Oh ini tidak cocok ini. Oh ini tidak beres ini. Oh kita bisa tahu. Kenapa? Karena kita diberikan Tuhan kemampuan lebih daripada rata-rata. Saya diberikan Tuhan untuk itu. Makanya sikap saya, saya belajar, setujuan dengan. Ini yang pertama. Ini karena kita mengacu seluatu ya. Jadi saya buat singkat-singkat tapi tidak mengurangi isi. Yang kedua. Apa di sini? Ada integritas kita. Kita pun dituntut supaya punya integritas. Apa namanya integritas ini? Berbicara dengan apa adanya. Kita tidak mau seperti badut yang tampilan depannya seperti tidak ada masalah. Saya pernah perhatikan badut itu ketika dipasang pakaian badut. Lihat ketawa-ketawa seri ya. Tapi di dalamnya yang aslinya bukan seperti itu. Integritas itu artinya apa adanya. Kalau sudah tahu apa adanya maka ada perubahan. Ketika kita menerapkan nilai namanya integritas. Di sanalah pemulihan terjadi. Matius 5, ayat ke-7 katakan. Jika ya, andalah kamu katakan ya. Jika tidak, andalah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada. Itu berasal dari si jahat. Jadi inilah yang sangat penting kita perlu sikapi secara pribadi untuk kita intropeksi. Apakah aku sudah menerapkan nilai-nilai integritas. Atau hanya menampilkan penampilan seolah-olah baik. Seolah-olah tidak punya masalah. Seolah tidak punya problem. Ini kembali kepada kita masing-masing. Karena ini adalah hubungan kita dengan Tuhan terutama. Kita setuju dengan firmannya. Dan kita terbuka dengan Tuhan apa adanya diri kita. Ini namanya integritas. Maka kalau dalam breakout room, itu adalah waktu yang tepat untuk kita bercerita apa adanya. Inilah kondisi saya. Inilah persoalan saya. Inilah masalah saya. Inilah keadaan saya. Kita tidak menutupi. Kita tidak berkata seolah-olah semua mulus dan baik dan tidak punya masalah. Setiap kita punya masalah. Mungkin bentuknya berbeda. Tapi kalau diseliki, punya masalah semua. Tetapi kalau kita tidak pernah ada sikap namanya integritas apa adanya. Tidak terjadi namanya pemulihan. Akal budi tidak pernah dipulihkan. Walaupun dalam sebuah komunitas. Karena komunitas itu tidak menjamin. Tetapi kalau kita berkata, inilah hidup kuduah. Ini yang sangat penting. Integritas ini menjentolak ukur. Bagaimana akal budi kita dipulihkan. Maka terciptalak namanya kesatuan tubuh Kristus. Apa yang selanjutnya? Keputusan. Kita mengambil satu keputusan. Tidak terjadi sesuatu apapun kalau kita tidak mengambil keputusan. Orang pacaran saja kalau tidak keputusan, ya pacaran terus. Bisa orang tua bilang, nih, sampai kapan kalian pacaran kalau tidak pernah ngambil keputusan? Orang tua pasti ngomong apa lagi? Orang tua cewek, ya. Sudah sekian lama kalian pacaran. Sudah sama-sama lagi. Sudah goncengan lagi. Tapi apa kata orang? Tanyakan laki-laki itu. Kapan dia mau meminahkan begitu? Itu menjadi keputusan. Kalau tidak ada keputusan, tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan. Keputusan kitalah membuat juga Tuhan bekerja dengan dasar. Tuhan luar biasa bekerja karena Tuhan tertarik dari keputusan kita seperibadi. Jika berkata Tuhan, aku memutuskan. Aku setuju dengan firman. Aku terbuka. Apa ada? Aku mau berubah. Aku mau meningkat. Aku mau maju. Tuhan mampukan aku. Di mana bagian aku tidak mampu. Tuhan berikan kemampuan. Tuhan katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia. Di dalam Yesus. Yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya, kekuatan itu kita miliki sesudah memiliki sikap. Keputusan kita ambil. kami dalam komunitas Kristen Simon Mission bersama dengan hambanya tadi, Halprik Dami. Kami sudah mengambil keputusan. Melayani ini adalah sebuah pengorbanan. sebuah pengorbanan. Itu yang kami putuskan bersama. Makanya, bisa terus pelayanan itu berlanjut karena kami sudah mengambil keputusan. Tidak ada istilahnya cari untung. Tapi kami mengambil keputusan. Itu sebuah pengorbanan. Maka, saudaraku, waktu awalnya Kingdom Family ini ada karena kita pakai link dari Kristen Simon Mission. Itu awalnya. Dan saya katakan kepada teman-teman yang lain, ini tidak membayar apa-apa. Ini pakai saja. Gratis. Without paying any single money. Itu, saudaraku. Kenapa? Karena kami tahu itu adalah satu pengabdian. Maka link yang kita pakai awalnya bagaimana sejarahnya berdiri Kingdom Family ini karena dari link Kristen Simon Mission. Itu awalnya dipakai. Dan saya juga ajak hambanya, halpik Dami, Gaguk. Mari kita sama-sama supaya Kingdom Family ini jaya. Supaya maju. Teman-teman yang lain saya ajak. Saya ajak juga Pak Joksen, Pak Dosi. Banyak ada saya ajak. Tujuannya apa? Supaya bisa maju. Tapi kalau kami tidak mengambil keputusan, mungkin dalam berapa bulan saja sudah berhenti. tapi keputusan inilah yang membuat terus bertahan sampai hari ini. Membuat maju sampai hari ini. Bahkan dulunya kami agak eksklusif. Tidak mengizinkan orang lain tergabung. Tapi sekarang kami membuka diri. Dalam rapat kami bersama, kita juga berikan peluang buat orang-orang darat. Karena dulu khusus orang-orang yang mantan pelaut. Itu yang kita undang. Masuk. Yang lain jangan dulu. Tapi dengan situasi sekarang ini, orang juga sudah ribadah, kayaknya kayak buka. Maka ada penggabungan antara orang-orang yang mantan pelaut dengan orang-orang yang kandidat. Jika bukan kami satu kesatuan, namanya kesatuan tubuh Kristus. Saudaraku, saya bisa melihat ketika kita mengambil satu keputusan yang benar sesuai dengan pirmat-pirmat. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, itu menjadi mungkin. Itulah dasarnya Tuhan itu. Karena kita setuju dan bersama-sama bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. nothing is impossible for God. Saya bertanya kepada seorang apa yang kamu pikirkan untuk ke depan kemajuan dalam sebuah isi. Dia bilang kaget saya jawabannya belum punya uang. Saya kaget dan sedih saudaraku. kenapa saya sedih? Karena dia membuat ukuran kemajuan dalam sebuah pelayanan adalah uang. Padahal yang membuat maju dalam pelayanan bagaimana hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan lah yang membuat kita berhasil. Tuhan membuat kita maju. Bukan uang. uang itu bukan utama. Uang itu hanya sarana saja. Bukan utama. Kalau kita sudah belajar setujuan dengan Tuhan ada keterbukaan namanya integritas. Kita mengambil sebuah keputusan yang benar. Sesuatu yang rasanya tidak mungkin. Itu menjadi mungkin. saya dengan teman saya ambatuan laut. Ketika ada undangan bagi kami untuk berangkat ke Amerika. Secara logika kami tidak mungkin berangkat ke sana. Kenapa tidak mungkin secara logika? Karena kami tidak punya tabungan untuk bisa dapat ongkos untuk berangkat ke sana. karena untuk ke Amerika itu bukan uang sedikit tapi hanya kami andalkan Tuhan. Tuhan engkau sumber segala berkat. Engkau Tuhan sumber segala kasih kami. Kami percaya itu. Kami berdoa dan kami belajar untuk apa kata Tuhan. Akhirnya saudaraku dari Amerika buat surat lagi ke konsulat yang ada di Indonesia yaitu konsulat Amerika. Permohonannya adalah mereka yang memohon visa buat kami. Bukan kami yang memohon tapi mereka yang memohon kepada konsulatnya sendiri yang ada di Indonesia supaya kedua orang ini diberikan visa untuk berangkat menghadir konferensi di Amerika yaitu di shuttle. Disitulah saya bisa melihat bagaimana kebesaran Tuhan. Apa yang tidak masuk logika Tuhan bisa kerjakan. Tuhan bisa lakukan itu. Kalau Tuhan bisa kerjakan hal itu kepada kami saya dengan penata sama Tuhan bisa mengerjakan lebih lagi daripada itu buat saudara semua yang mendengarkannya hari ini. Karena tidak ada manusia yang bisa membatasi Tuhan. Tapi membuat Tuhan tidak bisa bekerja lebih lewasan karena manusia belum setujuan dengan Tuhan. Belum ada integritas. Belum mengambil keputusan yang benar sesuai dengan arah. apalagi selanjutnya. Akui ikat akui ini bukan hanya kepada Tuhan tapi aku disini juga kita perlu mengakui sesama dan berkata inilah aku. Kita kan namanya saudara Tuhan. We are brothers and sisters in Christ. Kita akui apa kita tidak mau bertopeng. Pengakuan kita terhadap Tuhan dan sesama membuat teman-teman kita juga pasti punya beban untuk mendoakan kita. Dia berkata Tuhan aku berdoa dengan dia sebut nama kita. Dia doakan ketika ada doa sepakat kepada seseorang yang betul-betul mengakui keberadanya. Disanalah terjadi namanya terobosan. Terobosan. Terobosan itu terjadi ketika kita membangun kesatuan tubuh Kristus dalam doa bersama unity in the spirit. disinilah luar biasanya. Disinilah membuat kita tampil beda di tengah-tengah dunia seperti sekarang ini. Orang menyikapi kondisi sekarang ada orang berkata makin susah hidup. Kadang-kadang orang berkata susah tidur. Maka untuk hal ini kita juga membuat satu pelayanan encounter with Jesus. Itu setiap Rabu jam 9 sampai jam 11 malam. Itu ada wadah dimana kami buka pelayanan supaya menengani orang-orang yang tidur karena bermasalah tidak tahu bagaimana solusi hidupnya dan juga kami berikan kesempatan bagi orang yang sudah punya kesaksian bagaimana kesaksian hidupnya bersama Tuhan memulihkan dia memberikan satu kemenangan dia pun bersaksi di sana bagaimana kebesaran Tuhan bekerja setiap Rabu jam 9 sampai jam 11 malam. Dan beberapa teman-teman sudah bersaksi bagaimana Tuhan ajaib dan perkasa merubah cara pandangnya merubah pola pikirnya merubah termasuk ekonominya juga dirubah oleh Tuhan. Disitulah kita bisa melihat bagaimana dasar Tuhan itu. Tuhan tidak bekerja kalau kita tidak setuju dengan Firman. Tuhan tidak bekerja kalau kita juga tidak ada integritas. Tuhan tidak bekerja kalau kita juga tidak mengambil keputusan. Tuhan tidak bekerja kalau kita tidak mengakui keberanian. Jadi kembali berpulang kepada kita masing-masing. Kalau kita ingin mau meningkat, ingin mau maju, ingin ada terobosan-terobosan yang luar biasa, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan nyatakan itu kalau kita sudah setuju dengan apa kata Tuhan, kita ada integritas, kita tidak bertopeng, kita mengambil keputusan apa adanya, kita berkata Tuhan inilah hidupku dan kita akui itu. Maka yang terakhir saudaraku nantara apa disini? ada perenungan, sikap betul S-nya setujuan i integritas keputusan akui perenungan, apa yang kita renungkan? yang kita renungkan yaitu kita lihat dari Masmur pasal 1 ayat 2 dan sampai ayat yang ketiga Masmur pasal 1 ayat 2 ayat 3 tetapi yang kesukannya ialah Tuhan yang merenungkan tor itu siang dan malam ia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang mengasih buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil luar biasa Tuhan akan bekerja kepada orang yang membuat nilai-nilai dalam hidupku nilai-nilai inilah yang menentukan bagaimana kita akan meresit bagaimana kita akan dasat karena bukan kita lagi yang terlihat tapi Kristus yang terlihat kita berkata hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang ada di dalamku mengerjakan jauh daripada apa yang aku rindukan jadi renungan kita bukan merenungkan kesan orang tapi merenungkan firman Tuhan siang dan malam saya adalah tidak pernah membaca Alkitab banyak tapi saya merenungkan karena Alkitab kita akan tidak pernah membaca Alkitab banyak pasal setiap hari sehingga ada perubahan tidak tapi orang yang mengambil keputusan dalam hidupnya yang kesukannya merenungkan Tuhan itu kunci bagaimana keberhasilan demi keberhasilan dan keberuntuan saudaraku inilah firman Tuhan hari ini saya sengaja buat singkat-singkat hari ini tapi mudah kita memahami hari ini dengan kata S-I-K-A-P sikap setujuan untuk getas keputusan aku dan peran Tuhan berkati kita mari kita berdoa terima kasih Tuhan hambamu sudah berhenti berbicara tetapi engkau yang menjabarkan ke dalam hati kami masing-masing roh kudus menjelaskan secara terperinci sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar tapi kami menjadi pelaku firmanmu kau Tuhan tempat yang kami di dunia ini kami hidup tampil beda dengan orang-orang yang baik kami tidak mau menjadi serupa dengan kami mau berubah cara pandang kami cara kami berpikir sehingga kami bisa membedakan mana kehendak Allah mana yang berkenan sampai kepada kesempernaan terima kasih Tuhan terpuji namamu dalam muskustus kami sudah berdoa dan bersyukur haleluya haleluya amin silahkan kembali kepada yang mungkin acara terima kasih